Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube mohon maaf karena disini gambarnya agak gelap ya videonya agak gelap karena tidak begitu terkena posisinya agak tersembunyi ini Aki Panasonic 12V 7Ah ya terpararel ke adaptornya modern speedy untuk membackup jika PRN mati ya jadi kita lihat dulu ini tegangan 11,9 volt mau apa adapter masih tertancap saya periksa ini karena dulu saya tidak pernah mati modemnya sekitar 6 jam kayaknya masih belum apa-apa pokoknya saya tidak pernah mengalami modemnya mati sekarang ini setelah lampu PLN mati misalnya saya hanya bisa pakai sekitar 1 jam 2 jam artinya ini sudah lama 6 tahunan ya baterai ini dipakai untuk hal seperti ini jadi mungkin dia sudah eh Hai jam kerjanya sudah menurun sangat menurun Hai jadi sekarang kita cabut ini sekarang tercabut adaptornya dari PLN dan tegangannya menurun memang walaupun akinya bagus baru juga tegangan tetap akan menurun saya hanya apa ingin menunjukkan bahwa ini terparalel dengan membuktikan bahwa tegangannya menurun dan tidak memakai adapter bawaan modem dan ini akan terus menurun saya belum pernah ngeceknya mungkin 10 volt masih hidup modemnya jadi intinya baterainya eh selama ini saya sudah pakai 6 tahun harga baterai sekitar 200-300 ribuan ya di sini terlihat baterainya 13,6 sampai 13,8 ya penuhnya artinya baterai ini tidak akan pernah penuh-penuh dan aman jadi jadi tetap saja tancapkan dia tidak akan apa mengembung karena kelebihan pengisian baterai sekarang kita akan tancap lagi-penuh ini probenya terlepas ya Nah sekarang terpasang lagi tapi adapter belum ditancap nah dia naik lagi tegangannya dan akan mengisi baterai tapi adapternya kan cuma 12V jadi baterainya tidak akan pernah penuh tapi lumayan untuk membackup modem yang sangat rendah wattnya saya tidak membackup seperti NAS di belakang avometer ini ya NAS ini tidak saya backup jadi baterai ini hanya untuk membackup power ke modem saja sekarang saya cabut tuh berkurang lagi kan nah ini sekarang ini cuma 1 jam 2 jam saya akan berikan diagram sederhana anda kalau tidak bisa juga bisa minta langsung disolderkan ke tukang servis sekitar anda jadi konsepnya sederhana ya ini adapter modem ini modem tetap tertancap seperti biasa tetapi kabel output adapter itu dipotong lalu diparalel ke aki Panasonic dimana tegangan penurunnya sekitar 13,6 sampai 13,8 sedangkan adapter ini hanya 12V ya 12V DC jadi pastikan saja kadang-kadang ada adapter yang AC ya masih untuk modem jadi akan ada dua kabel min dan plus kalau tidak bisa kita bisa minta potongkan dan pasangkan dengan kabel isi dua ya merah dan hitam atau merah dan biru yang jelas ada tandanya lebih baik lalu paralelkan dengan skun ya di sini dipasang skun saja jangan mencontoh seperti saya langsung saya tempel saja langsung saya ikat jadi pastikan tidak terbalik dan mudah untuk mengeceknya pakai skun jadi sederhana ini diparalel selain dia ke modem diparalel ke aki dan aki nya Insya Allah aman ya saya udah pakai 6 tahun 7 tahun ya dan akhirnya tidak mengembung jadi tinggal tancapkan saja ini permanen ke listrik PLN mati maka aki ini akan membackup ke modem speedy atau ke modem-modem lain yang sekiranya sama tegangannya jadi misalnya ini 12,5 12,8 13 masih nggak apa-apa ditancap ke sini dan daya adapternya juga sangat rendah untuk mengisi ini jadi memang pengisiannya pun lambat misalnya kita terlalu sering mati misalnya 1 jam sekali 2 jam sekali mati ya akhirnya juga tidak akan lama yang seperti saya pakai mungkin akan seperti itu jadi ini sederhana sekali terima kasih telah menonton video ini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh